Dua warga negara Iran dilaporkan telah menjadi pelaku pembunuhan Ismail Haniyeh. Dua warga Iran tersebut merupakan anggota unit keamanan Ansar al-Mahdi dari Korts Garda Revolusi Islam, IRGC, yang direkrut oleh Badan Mata-Mata Israel Mossad. Dua anggota IRGC tersebut dilaporkan telah menaruh dua alat peledak di bawah tempat tidur pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Diketahui unit keamanan Ansar al-Mahdi adalah kelompok yang bertanggung jawab untuk melindungi gedung Wisma Teheran dan tamunya. Menurut Jewish Chronicle, disebutkan juga, dua warga Iran tersebut gerak-geriknya terekam dalam CCTV, mereka bergerak diam-diam, menyembunyikan peledak ke kamar Yahya Sinwar. Tiga menit kemudian, dua warga Iran yang diakini sebagai pelaku tersebut meninggalkan ruangan tersebut, penjaga tempat parkir mengidentifikasi mereka dan membuka gerbang tanpa penyelidikan apapun, mengutip Anadolu Agency, dan satu jam kemudian, mereka dievakuasi dari Iran oleh Mossad. Kata penjaga tersebut, setelah memutuskan untuk melanjutkan pembunuhan Haniyeh, Mossad mencari saat yang tepat untuk melaksanakan rencana tersebut, dan saat itulah Haniyeh menerima undangan Keteheran untuk pelantikan presiden. Baru Iran masuk untuk peseskian.